Intro Upacara pelantikan Bejabat Institut Ekonomi Bandung akan segera dimulai Rektor MITB kami persilakan menempati tempat yang telah disediakan Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung Hari ini Jumat 17 Januari 2014 akan kita ikuti bersama upacara pelantikan Bejabat di lingkungan Institut Teknologi Bandung Sebelum kita masuk ke upacara utama, terlebih dahulu akan dibacakan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 010-SK-I1.A-KP-2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bekang Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung Rektor Institut Teknologi Bandung Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan pertama Terhitung mulai 17 Januari 2014 Memberhentikan dengan hormat Profesor Insinyur Hermawan Kresno Dipoyono PhD NIP 195-60207-198-0101-001 Dari Jabatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung Dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut Kedua Terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 Sampai dengan 31 Desember 2014 Atau sampai ada ketentuan lain Mengangkat Profesor Dr. Insinyur Bermawi Priyatna Iskandar MSC NIP 195-503-261-986-011-001 Sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung Ketiga Demikian keputusan ini ditetapkan Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Januari 2014 Profesor Ahmaluka PhD Rektor Selanjutnya akan kami bacakan surat keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 323-SK-I1.A-KP-2013 Tentang pemberhentian dan pengangkatan para ketua program studi Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2015 Rektor Institut Teknologi Bandung Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan pertama Memberhentikan dengan hormat para ketua program studi ITB Periode 2012-2013 Yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor ITB Nomor 389 Garis miring SK Garis miring I1.A Garis miring KP Garis miring 2011 Dan keputusan-keputusan Rektor ITB lainnya Sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini Dengan ucapan terima kasih Atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan Selama melaksanakan tugas tersebut Kedua Mengangkat para ketua program studi ITB Periode 2014-2015 Yang nama-namanya tercantum pada lampiran dua keputusan ini Ketiga Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal pelantikan para ketua program studi ITB Periode 2014-2013 Sampai dengan 31 Desember 2015 Atau sampai ada ketentuan lain Keempat Demikian keputusan ini ditetapkan Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diperbaiki sebagai manams ini Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Desember 2013 Profesor Ahmaloka PhD Rektor Selanjutnya akan kami bacakan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 007 Garis miring SK Garis miring I1.A Garis miring KP Garis miring 2013 Tentang perubahan lampiran dua Keputusan Rektor nomor 323 Garis miring SK Garis miring I1.A Garis miring KP Garis miring 2013 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Para ketua program studi Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2015 Rektor Institut Teknologi Bandung Menimba dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan perubahan lampiran dua Keputusan Rektor nomor 323 Garis miring SK Garis miring I1.A Garis miring KP Garis miring 2013 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Para ketua program studi Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2015 Pertama Mengubah lampiran dua Keputusan Rektor nomor 323 Garis miring SK Garis miring I1.A Garis miring KP Garis miring 2013 Sebagaimana tercantum Pada lampiran 1 dan 2 Keputusan ini Kedua Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal pelantikan Sampai dengan 31 Desember 2015 Atau sampai ada ketentuan lain Dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan Dalam penetapannya Akan diperbaiki Sebagaimana mestinya Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 8 Januari 2014 Profesor Ahmaloka PHD Rektor Lampiran dua Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 007 Garis miring SK Garis miring I1.A Garis miring KP Garis miring 2014 Tanggal 8 Januari 2014 Ketua Program Sederi Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2015 Ketua Program Sederi Di Lingkungan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Dr. Hidayani Ketua Program Sederi Sarjana Fisika Dr. Hairul Basar SSI MSI Ketua Program Sederi Magister dan Dokter Fisika Dr. Siti Nurul Hotiman MSI Ketua Program Sederi Magister Pengajaran Fisika Dr. Gungun Bunjali MS Ketua Program Sederi Sarjana Kimia Prof. Julia Onggo PhD Ketua Program Sederi Magister dan Dokter Kimia Dr. Lia Dewi Juliawati MS Ketua Program Sederi Magister Pengajaran Kimia Dr. Agus Yodi Gunawan SSI MSI Ketua Program Sederi Sarjana Matematika Dr. Jensen Naimboru MSI Ketua Program Sederi Magister dan Dokter Matematika Joko Subrianto SSI MSI PhD Ketua Program Sederi Magister Pengajaran Matematika Dan Magister Aktuarian Dr. Dhani Herdi Wijaya MSI Ketua Program Sederi Sarjana Magister Dan Dokter Astronomi Dr. Anus Muhammad Amarto Prawiro MS PhD Ketua Program Sederi Magister Sains Komputasi Ketua Program Sederi Di Lingkungan Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Dr. Ramadhani Eka Putra Ketua Program Sederi Sarjana Rekayasa Pertanian Dr. Rina Ragnasi Purna Mahati Ketua Program Sederi Sarjana Rekayasa Kehutana Profesor Dr. Sri Nanan B. Widianto Ketua Program Sederi Sarjana Rekayasa Hayati Dr. Gede Swantika SSI MSI Ketua Program Sederi Sarjana Mikrobiologi Dan Magister Biomanajemen Dr. Iryawani MSI Ketua Program Sederi Sarjana Biologi Dr. Ahmad Ritwan Ketua Program Sederi Magister Biologi Dr. Anggraini Barlian MSI Ketua Program Sederi Magister Bioteknologi Dan Dr. Biologi Ketua Program Sederi Di Lingkungan Sekolah Farmasi Dr. Diki Mudahir SSI MSI Ketua Program Sederi Sarjana Sains Dan Teknologi Farmasi Dr. Kusnandar Anggadi Reja SSI MSI Ketua Program Sederi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas Dr. Elfahmi SSI MSI Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Farmasi Dr. Saleh Mikarsa SSI APT MSI Ketua Program Sederi Profesor Apoteker Ketua Program Sederi Di Lingkungan Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumian Dr. Insinyur Budi Brahmantio MSI Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Geologi Insinyur Benyamin Sabi PhD Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Geologi Agus Muhammad Ramdan STMT PhD Ketua Program Sederi Magister Teknik Air Panak Dr. Toto Supriyo Ketua Program Sederi Sarjana Oseanografi Dr. Armi Susani MT Ketua Program Sederi Sarjana Meteorologi Dr. Triwah Yuhani MSI Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Sains Kebumian Dr. Insinyur Kosasi Friakna MSI Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Geodesi Dr. Purbandono STMM Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Geodesi Ketua Program Sederi Di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Dr. Bonartua Halumuan Margun Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Perminyakan Dr. Insinyur Taufan Marhen Drayana MSI Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Perminyakan Dr. Susanti Alawiah STMT Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Geofisika Dr. Darharta Dahrin MS Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Muhammad Nur Heriawan STMT PhD Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Pertambangan Dr. Insinyur Aryo Praboto Wibowo Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Pertambangan Dr. Muhammad Zaki Mubarok STMT Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Metalurgi Insinyur Nedi Miryani Saptaji PhD Ketua Program Sederi Magister Teknik Panas Kumi Ketua Program Sederi Di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri Dr. Cokor Dewalmiki Samadi STMT Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Geofisika Dr. Insinyur Roni Burwadi MT Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Insinyur FX Nugroho Sulami PhD Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Geofisika Dr. Suprianto STMT Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Geofisika Dan Magister Instrumentasi Dan Kontrol Dr. Insinyur Cokor Dewalmadi Agung Ahri Samadi Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Industri Dan Sarjana Manajemen Rekayasa Industri Dr. Andi Chakra Fastia Arisabutra Raja STMT Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Manajemen Industri Dan Magister Logistik Terapan Ketua Program Sederi Di Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantan Prof. Dr. Insinyur Zainal Abidi Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Dr. Taufik Mulyanto ST Ketua Program Sederi Sarjana Aeronautika Dan Astronautika Dr. Insinyur Adityanto Ramelan Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Material Dr. Insinyur Leonardo Gunawan Ketua Program Sederi Magister dan Doktor Teknik Mesin Aeronautika Dan Astronautika Dan Teknik Material Ketua Program Sederi Di Lingkungan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Insinyur R.H. J. Hurrohman Ph.D Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Elektro Dr. Ayu Perwar Yang di STMT Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Informatika Dr. Insinyur Nanang Haryanto M.T Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Tenaga Mistrik Dr. Insinyur Iyanyi Joseph Matthews Edward M.T Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Telekomunikasi Dr. Insinyur Ari Ahmad Arman M.T Ketua Program Sederi Sarjana Sistem Dan Teknologi Informasi Dr. Insinyur Bambang Anggoro Surujano PMT Ketua Program Sederi Magister Teknik Elektro Dr. Insinyur Gusti Ayu Putri Sartawati SMKOM Ketua Program Sederi Magister Teknik Informatika Prof. Dr. Nangjas Andriyad Bayu Suksmonom M.T Ph.D Ketua Program Sederi Dr. Teknik Elektro Dan Informatika Ketua Program Sederi Di Lingkungan Fakultas Teknik Sivil Dan Lingkungan Insinyur Madesur Yana M.S.C Ph.D Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Sivil Insinyur Harun Arrasin M.S.C Ph.D Ketua Program Sederi Magister Dan Doktor Teknik Sivil Prof. Insinyur Iwan Kridasan Tauza M.S.C Ph.D Ketua Program Sederi Sarjana Pengelolaan Sumber Daya Air Insinyur Camyono Ph.D Ketua Program Sederi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Doktor Insinyur Ersoni Sulatsono Wibowo M.T Ketua Program Sederi Magister Sistem Dan Teknik Jalan Raya Doktor Insinyur Harman Aji Wibowo M.S Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Lautan Doktor Insinyur Irsan Sumatri Bronjone Goro Ketua Program Sederi Magister Teknik Lautan Doktor Herto Dwi Arisyadi STMT Ketua Program Sederi Sarjana Teknik Lingkungan Doktor Insinyur Duwina Rusmini M.S Ketua Program Sederi Magister Dan Doktor Teknik Lingkungan Rofik Iqbal PhD Ketua Program Sederi Sarjana Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Doktor Insinyur Raden Triana M.S.C.E Ketua Program Sederi Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Dan Sanitasi Ketua Program Studi Di Lingkungan Sekolah Arsitektur Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Doktor Insinyur Agustinus Adib Abadi M.S.C. Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur Doktor Hanson Endrakusuma ST Ketua Program Studi Magister Dan Doktor Arsitektur Dan Magister Rancang Kota Doktor Sri Mariati STMT Ketua Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Wilmar A.Salim PhD Ketua Program Studi Magister Dan Doktor Perencanaan Wilayah Dan Kota Doktor Insinyur R.R. Dian Damayani M.T. Ketua Program Studi Magister Arsitektur Landskap Doktor Insinyur Iwan Kustiwan M.T. Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan Dan Magister Studi Pertahanan Doktor Insinyur Herun Purboyo Hidayat Putro D.E.A. Ketua Program Studi Magister Dan Doktor Transportasi Dan Magister Terapan Perencanaan Keparwisataan Ketua Program Studi Fakultas Senirupa Dan Desain Muxit MSN Ketua Program Studi Sarjana Senirupa Doktor Tahyari Kahdar MA Ketua Program Studi Sarjana Kriya Doktor Dona Safiranti MT Ketua Program Studi Sarjana Desain Interior Doktor Nomi Haswanto MSN Ketua Program Studi Sarjana Desain Komunikasi Visual Doktor Adi Nugraha MA Ketua Program Studi Sarjana Desain Produk Doktor Andrianto Rikrik Kusmara MSN Ketua Program Studi Magister Senirupa Andar Bagus Sriwarno MSN PhD Ketua Program Studi Magister Desain Doktor Pribadi Widodo MSN Ketua Program Studi Doktor Ilmu Senirupa dan Desain Ketua Program Studi di lingkungan Sekolah Bisnis dan Manajemen Doktor Prihermawan STMT Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Reza Asari Nasution PhD Ketua Program Studi Magister Administrasi Bisnis Deddy Priyadmojo Kusrin Dartoto PhD Ketua Program Studi Magister dan Dokter Saints Manajemen Selanjutnya akan kami bacakan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 334 Garis Miring SK Garis Miring I1 A Garis Miring KP Garis Miring 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dan Wakil Kepala Unit Layanan Rektor Rektor Institut Teknologi Bandung Menimbang Dan Seterusnya Mengingat Dan Seterusnya Memutuskan Menetapkan Pengangkatan Kepala Dan Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Atau Jasa Institut Teknologi Bandung Pertama Memberhentikan Dengan Hormat Doktor AI Patah SSI MSI NIP 197 912 142 008 12 1002 Dari Jabatan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Atau Jasa ITB Terhitung Sejak Tanggal 31 Desember 2013 Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Pengabdian Yang Telah Diberikan Selama Melaksanakan Tugas Tersebut Kedua Mengangkat 1 Doktor Augi Video Triatmo STMT NIP 197 708 042 01 012 1001 Sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang Atau Jasa ITB 2 Doktor Insinyur Rildova MT NIP 197 004 011 997 021 0 01 Sebagai Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Atau Jasa ITB Terhitung Sejak Tanggal 1 Januari 2014 Sampai Dengan 31 Desember 2014 Atau Sampai Ada Ketentuan Lain Kedua Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang Atau Jasa ITB Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kedua Keputusan Ini Bertanggung Jawab Kepada Rektor Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ITB Keempat Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang Atau Jasa ITB Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kedua Keputusan Ini Bertanggung Jawab Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang Atau Jasa ITB Kelima Tugas Kokoh Dan Mewenang Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang Atau Jasa ITB Dan Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang Atau Jasa ITB Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Keenam Demikian Keputusan Ini Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya Ditetapkan 31 Desember 2013 Profesor Ahmaloka PhD Rektor Pembacaan Ikram Jabatan Dipaku Oleh Rektor ITB Saudara Saudara Bersediakan Saudara Mengucapkan Ikram Jabatan Untuk Memangu Jabatan Di Institut Teknologi Bandung Saya Menyatakan Dengan Suku-suku Bahwa Saya Pasti Dan Tahu Kepada Negara Republik Indonesia Bahwa Saya Akan Memang Rahasia Sesuatu Yang Menurut Sifatnya Harus Saya Rahasiakan Karena Jabatan Saya Bahwa Saya Tidak Akan Menerima Hadiah Atau Pemberian Berupa Apa Saja Dari Siapapun Juga Yang Saya Tahu Kalau Tersebut Bersangkutan Dengan Jabatan Pekerjaan Dan Kebenaran Saya Bekerjaan Dan Kebenaran Saya Bahwa Dalam Menjalankan Jabatan Atau Pekerjaan Saya Selalu Biasa Akan Lebih Mementingkan Kepentingan Institut Teknologi Bandung Daripada Kepentingan Saya Sediri Seseorang Atau Tolongan Bahwa Saya Senat Fiasa Akan Menjunjung Diri Kehormatan Institut Teknologi Bandung Bangsa Dan Negara Indonesia Bahwa Saya Akan Bekerja Dengan Jujur Dan Tertit Bahwa Saya Cermat Dan Semangat Untuk Kepentingan Institut Teknologi Bandung Untuk Kepentingan Institut Teknologi Bandung Penanda Tanganan Nasga Berita Acara Intran Jabatan Kami Kami bersilanggang Untuk Menuju Meja Penanda Tangan Rektor ITB Dan Para Saksi Profesor Dr. Insinyur Kadarsya Suryani D.A. Dan Profesor Insinyur Hasanuddin Z.A. MST. PHD Kami Kami Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Biasanya yang saya putuskan yang menurut saya baik, itu yang saya jalankan Jadi Bapak Ibu, di perjalanan Bapak Ibu, biasa, nanti banyak hal yang bagus Tapi kalau semua bagus, ini satu tetap putus satu Untuk itu, ya Bapak Ibu putuskan dengan nurani Bapak Ibu sendiri Tadi Bapak Ibu saya kira sudah berjanji Dia lah janjinya akan selalu mempertahankan insidif teknologi Bando Bukan pembadi, bukan keluarga, bukan pohon-poh Itulah kira-kira barikan itu sendiri Bapak Ibu, kita itu tahun ini Katanya tahun politik di Indonesia, ya 2014 Tahun pemilihan Ada pemilihan umum, tanggal 9 Kemudian ada pemilihan presiden Di insidif teknologi, banyak pemilihan juga Baru saja kita selesai pemilihan prodi Pemilihan ketua kakak, pemilihan ketua senang akademik Dan senang akademik sudah ada yang baru dengan ITB sebagai institut teknologi Bando pada Novo Pada Novo, nanti saya kira Bapak Ibu mustiknya akan dapat semua dari pagi sahaja itu Ya, ada PP statuta insidif teknologi Bando, PP no. 60 itu pada saya Eh, PP 65 ya, saya kira mustiknya tahu lah ya, kalau para pejabatnya supaya tidak keliling Apa yang ini titiknya Tetapi di insidif teknologi Bando, itu tanggal maksimal tanggal 10 April 10 April itu sehari setelah pemilihan umum legislatif Itu senang akademik harus sudah memilih anggota majelis politik amanah Dan kemudian disampaikan ke menteri Bahkan setelah ada majelis politik amanah Nanti pemilihan presiden itu ada dua di kita Ada presiden di insidif teknologi Bando, rektor Eh, kemudian ada juga presiden Republik Indonesia Ya, kemudian harus sudah ada pada bulan Oktober Presiden Republik Indonesia Eh, kalau dua kali itu ya Nah, tampaknya rektor yang setelah teknologi Bando Pada harus sudah terpilih gitu ya Di kira-kira waktu-waktu yang lainnya Karena enam bulan setelah majelis terakhir amanah ditetapkan oleh Menteri Maka minimal katanya MDA ini sudah melakukan proses pemilihan Eh, jadi kalau April, April 3 bulan saja Karena proses pemilihannya itu artinya bulan-bulan Juni Itu juga proses pemilihan Proses pemilihan presiden dengan proses pemilihan presiden ITB Ini adalah rektor ITB Nanti akan berlintik artinya Walaupun lebih biadab Politik boleh hormik Instidif teknologi Bando dulu waktu saya 2010 Jadi rektor itu sudah transisi Karena saya dilantik di rektor Januari 2010 Maret 2010 itu ITB dinyatakan tidak lagi BHRN Unang-unang BHP Nah, selama 4 tahun itu transisi Baru 10 Januari kemarin kita Tentu 3 bulan sebelumnya Oktober ada startup kebit Dan kemudian sekarang sedang sudah jalan Nah sedang jalan itu artinya Jalan yang baru Instidif teknologi Bando Wajar baru Saya selalu mengatakan Belum apa itu ke majelis warga aman Atau ke MEA Atau ke MBB Apapun status Instidif teknologi Bando Kuliah Penelitian Pengabdian masyarakat Harus jalan Dan minima sebaik yang kemarin Syukur kalau lebih baik Eh Nah sejati menurut saya adalah Saya pesan kepada Bapak Ibu Apapun nanti Kulitikin DTB agak-agak Atau apa Pendidikan Itu nomor satu Mahasiswa nomor satu Ya Jadi Bapak Ibu harus tekan Program studi dengan baik Karena Kita tidak ada disini tanpa ada mahasiswa Saya kira mahasiswa nomor satu Lalu nanti Pekerjaan-pekerjaan yang baik Apapun yang kerja di DTB Kita harus dijalankan Pendidikan yang baik Pendidikan yang baik Syukur kalau kemertian juga Pendelitian yang baik Kanan katanya Laporan dari MLB Research dan Inovasi Yang sekarang sudah ada giliran Jadi tidak dikirim Atau indegitanya Itu Publikasi internasional Kita itu Mencapai 801 Ya Saya bilang Kurang Karena Dosen kita 1,200 Jadi kita ingin Ada Satu-satunya Satu fakultin Membang Satu publikasi internasional Tidak harus berusaha Publikasi internasional Di PPSFJ Kalau kemudian pameran Tunggal di Singapura Itu sama aja Bagaimana kami 510 publikasi internasional Bagaimana Jadi Tidak harus Dalam Tutup tulisan Papers Selain itu Tetapi Kita harus mampu Atau Bagaimana kami Di Prochering Tegaknya Tidak kita masih-masih Di Pendidikan Bapak Ibu Ya Di Pendidikan Itu Kita targetkan Saya Minta Koreksi Dengan Pak Iksander Kelimu Akhir Tahun ini Ada 18 Program Studi Sampai 20 Program Studi Ternasional Ya Jadi Ada Biologi SIPH Itu SIPH Itu Ada SIPH Dua Keberapa Lek International Accreditation Farmasi Ternatanya Semua Sipir FTSL Hampir Semua Fartal Ya Jadi Saya kira Bagaimana Nanti Leaders Sebagian Memang Kita Sudah Dapat International Accreditation Nah Sebagian Nanti Jadi Kalau 20 Out of 30an Saya kira 23 International Accreditation Yang S1 Yang S2 S3 Saya kira Kita Selalu Kalau Saya Minta Ke Ibu Puji S1 Kenapa S3 Bisa Lebih Banyak Pak Bagaikan Ada Pemimpin Yang Dulu Murat Tidak Saya Serahkan Ke Ketua Pemerintah Sudi Dr. Eh Kita Sebetulnya Melainkan Pasar Sarjana Sebetulnya pasar jalanan kita itu sudah cukup berat Untuk diketahui kita 3500 tiap tahun S1 S2 kita tuh 3000 Tapi S3 nya 100 atau 200 Jadi itu masih gitu Jadi kita ingin agar S3 kita 500 gitu Supaya kemudian lebih baik lagi sedikit lah ya Jadi kita tidak ada S1 yang gitu Sebelum S2 supaya itu Jadi kembali di tim ini Kemarin ditayangkan sebetulnya ada prestasi di tim ini Yang pertama prestasi serapan Serapanah Barat Oh kita kerja 70 gitu 4 terjelek di hukuman Kedegur Oke Tetapi untung setelah itu Menteri nya menginginkan satu lagi Nah yang yang jumlah publikasi di sekokus Dibagi Dibagi dengan jumlah dosen Kita itu nilainya 2,25 Oke Jadi fokusnya ada sekitar 20 sampai 3000 lah gitu gitu Kemudian ditagi dengan 2,212 apa maksudnya? Yang lain itu Yang paling dekat dengan kita Menurut kita sendiri saat dalam rumah-murut Ya Yang lainnya kalau rumah juga Banyaknya kan Jadi Kita kelihatannya dalam hal itu Cauh lebih bagus Kalau dipanggi 4% UI jumlahnya sama 3000 Tapi pembaginya kan Cauh lebih banyak 3500 Nah kita kan Jadi kembali Bapak Ibu Kenapa Ada pantai integritas Tadi supaya kebutuhan juga Kita ingin serapat juga Bisa baik Ya Ehm Tetapi juga Saya ingin Kepada Ketua-Ketua Menteran Studi Kita silahkan Menjalankan Internasionalisasi Institut Teknologi Bandung Internasionalisasi Institut Teknologi Bandung Itu ada tiga Katanya Ada integritas Internasional Kemudian Togol Degri Sama Sudah Eksus Nah yang Tiga-tiganya Saya kira itu Wilayahnya Bapak Ibu semua Jadi saya cuma Pesan itu saja Selamat Datang Di Perang Nah Mari kita dayung Perangnya bersama Jangan kemudian Kalau Nah padanya dayung Kita Kita Sama-sama Kita dalam satu pelahu Jangan ada yang Bojong pelahu Nanti kita Tenggelam semua Tapi kita bersama-sama Mendayung pelahu Kita sama-sama Untuk jalan Sesuai dengan Visi dan Visi Teknologi Bandung Sekiranya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang Kami hormati Atas permintaan Direktur ITB Kami akan membacakan Contoh Pakta Integritas Pakta Integritas Pejabat Institut Teknologi Bandung Atas nama Profesor Dr. Insinyur Gadarsya Suryani Selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Pakta Integritas Pejabat Institut Teknologi Bandung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011-I1.A-KP-2014 Saya Profesor Dr. Insinyur Kadarsya Suryani NIP 196-20222-198703-1002 Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dengan ini menyatakan bersedia untuk 1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan saya Untuk mempercepat pemberantasan korupsi sesuai instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 2. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme Dan berupaya mencegah terjadinya perbuatan tercelah tersebut 3. Melaksanakan materi yang tercantum dalam pedoman fakta integritas yang berlaku Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fakta integritas ini 4. Memerintahkan pejabat dan pegawai di bawah pengawasan saya Yang dinilai layak dan patut untuk membuat dan menandatangani fakta integritas 5. Melindungi saksi, pejabat, dan atau pegawai yang menyampaikan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan Fakta integritas pejabat di Institut Teknologi Bandung 6. Melaksanakan penetapan kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama Dan atau indikator kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya 7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini Saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bandung 17 Januari 2014 Yang membuat Prof. Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi Yang menerima Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Ahmaloka PhD Pembacaan doa oleh Dr. Agusti Hamudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Ya Allah, kami persembahkan segala puja-puji kepadamu Karena engkau lah pemilik kekuasaan dan kesempurnaan Kami bersaksi dengan sepenuh hati Tiada setitik energi pada diri kami Kecuali yang engkau beri Dari asalmu kami ada Dengan nikmatmu kami punya Dan oleh karenamu kami dapat berkarya Ya Allah, Institut Teknologi Bandung Tempat kami berhimpun ini Alhamdulillah Dapat terus berkarya Dan telah melahirkan berbagai guna Bagi negara dan umat manusia Ya Allah Timbitlah Segenap warga di institusi ini Agar mampu mengorientasikan Amal dan karyanya Kehaluan yang suci dan mulia Yaitu sebagai persembahan ibadah kepada Ya Allah Sehingga mereka dapat terus bekerja Dan berkarya Dengan penuh keikhlasan dan keusuhan Ya Allah Lindungi Para pemimpin institusi ini Dan sinarilah hati mereka Dengan umur cahayamu Sehingga mereka seperti Rasulmu Muhammad SAW Yang penuhi bawa Karena menjadi suri tauladan Di dalam warang ahlaknya Disegani kawan dan sahabat Karena integritasnya Dicintai bawahannya Karena kebijaksanaannya Dan menjadi inspirasi Bagi setiap insan Karena dia adalah berkarya Dan bekerja Dengan sawah dan tawakkah Ya Allah Siapapun dari hambamu Yang pernah berjasa Bagi institusi ini Jadikanlah amal karyanya Sebagai pusaka hikmah Berikanlah pahalanya Secara tidak terputus Dan jadikanlah ia Sebagai media Untuk terlimpahkannya rahmatmu Kepada mereka Ya Allah Kami berlindung Kepadamu Dari segala kelemahan Diri kami Bersihkan kami Dari segala kehilafan kami Ulurkanlah tanganmu Ya Allah Agar kami Mampu memperbaiki Diri kami Dan hanya Aatina Tadi Maka usai pula Acara pelantikan Pejabat Pelikunan Istri Teknologi Bandung Kami mengucapkan Terima kasih Tentas perhatian Dan keharianan Diri kami Dan kita ucapkan Selamat 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 menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati